Tamu dari Gurun Pasir Jili 17. Lim Tiang Hang juga mengulur tangannya menyambuti serangan hebat mana. Tiba merasa di depan matanya ada banyak kelebatan banyak tangan. Tangan-tangan itu lalu berbenturan beberapa kali dengan tangannya. Letak-pletok. Kembali keduanya berpencaran dan saling menjauh. Lalu mereka berjalan berputaran sekali lagi. Saat itu Lim Tiang Hang terus mengawasi gerak tubuh lawan. Baju panjangnya nampak bergerak sedang kedua tangannya dipakai semua. Tangan satu menggunakan kekuatan tenaga Im dan yang lain menempatkan tenaga yang perlahan digerakkan ke muka. Dari mulutnya juga tiba terdengar suara panjang yang aneh, menyusul terus katanya, aku juga suruh kau rasakan bagaimana ampuhnya ilmu Kuhui Hoan Chiang ini. Baru saja ia hendak mengeluarkan serangannya, tiba terdengar suara nyaring seseorang, hei kalian berdua ini berhenti dulu. Di luar dugaan kedua pihak, Lim Tiang Hang maupun Toho Atochu itu tukang perahu yang membawa angkutan Lim Tiang Hang telah berdiri tegak di depan istana Toho Akyong dengan sikapnya yang gagah perkasa dan sangat berwibawa. Kejadian yang menadadakan ini membuat orang yang berada di situ terperanjat sekait, sedang Lim Tiang Hang tanpa merasa membatalkan serangan yang sedianya akan dilancarkan untuk menamatkan riwayat Seng Lawan. Bab 39. Turut campur tangannya tukang perahu itu, bagi Lim Tiang Hang agaknya tidak merasa heran, tapi bagi Toho Atochu tidaklah demikian, seketika itu juga lantas berubah wajahnya. Tukang perahu itu agaknya tidak mau pusingi itu semua, mendadak dari dalam sakunya ia mengeluarkan sepotong pelat besi, lalu diangkat tinggi di atas kepalanya seraya berkata, Aku yang tidak berguna dengan ini mewakili Kia Lin Kok Chu dari Hang Hang Tai untuk menyampaikan maksudnya kepada Tochu bahwa pertandingan ilmu silat hari ini biarlah sampai di sini saja. Jika masih ada ganjalan apa, Hang Hang Tai akan tanggung jawab seluruhnya. Keadaan Toho Atochu yang saat itu sudah hampir membuat ia kehilangan muka dan kini tiba ada orang yang datang memisah sudah tentu dia merasa bersyukur, apalagi orang yang memisah itu adalah orangnya Kia Lin Kok Chu yang namanya kesohor di dunia Kang Ou. Maka ia lantas menyambuti tanda pelat besi itu. Setelah memeriksa sejenak, lalu berkata sambil ketawa terbahak-bahak, karena Kia Lin Kok Chu yang campur tangan, apa yang lohu dapat katakan? Cuma dengan demikian ada terlalu enak bagi anak muda ini. Lim Tiang Hang mengawasi tanda perintah Kia Lin Leng itu sejenak, kemudian juga lantas ketawa terbahak-bahak dan berkata jika bukan karena kedatangan dia, dalam pertandingan ini belum tahu siapa yang akan menjadi pecundang. Lagi pula, aku toh juga tidak menarik keuntungan apa, bukankah kau sendiri pernah berkata bahwa jika aku dapat menahan seranganmu. Sehingga jurus, maka kau akan mengizinkan aku meninggalkan pulau ini. Ia sebetulnya masih hendak mengucapkan perkataan yang lebih tajam, tapi kemudian berpikir, dihadapan begitu banyak anak buahnya, tidak sepantasnya membuat ia terlalu terhina, maka ia lalu putar perkataannya dan cuma mengungkit soal jurus itu. Toho Ato Chu juga ada seorang yang mengerti gelagat. Dengan tindakan lebar, ia menghampiri Lim Tiang Hang Seraya berkata sambil menepok pundaknya, anak muda ada mempunyai hati begitu lapang dan kepandayan begitu tinggi, sesungguhnya jarang didapatkan. Hari depanmu sesungguhnya tidak terbatas. Marilah lohu sebagai tuan rumah, sudah sepantasnya kalau mengundang kau minum secawan dua, lohu benar ingin bersahabat dengan anak muda semacam kau ini. Bo Ampoye masih ada urusan sangat penting yang harus dibereskan, dengan sangat menyesal tidak dapat memenuhi undangan muci Ampoye. Lain waktu saja, Bo Ampoye akan datang lagi untuk mengadakan kunjungan khusus buat loci Ampoye. Setelah itu ia lantas menyeja memberi hormat dan balik menuju ke pantai. Toho Ato Chu seyogianya masih hendak menahan supaya anak muka itu menginap satu malam, tapi tiba ia ingat kepada anaknya, Hong Guat Kong Chu, mengapa sejak tadi tidak kelihatan. Maka dengan cepat ia lantas masuk ke dalam istananya. Lim Tiang Hang dengan tindakan lebar berjalan menuju ke pantai, karena tergesa-gesa, ia sudah lupa kepada dirinya tukang perahu itu. Tapi tatkala ia tiba di pantai, tukang perahu itu ternyata sudah rebah terlentang di atas perahunya sambil menyanyi sendirian. Tatkala ia melihat Lim Tiang Hang, segera lompat bangun dan berkata, marilah kita berangkat. Lim Tiang Hang anggukan kepala. Sewaktu perahu itu berlayar di tengah lautan, ia baru menanya kepada tukang perahu itu, Dari mana kau dapatkan tanda perintah kia lin-leng itu? Ini adalah kepunyaan cuan sendiri. Lim Tiang Hang terperanjat, ia rogoh sakunya, benar saja tanda perintah yang berupa besi pelat itu sudah hilang. Tukang perahu itu dengan sikapnya yang sangat menghormat lalu angsurkan besi pelat itu kepada Lim Tiang Hang. Setelah menyambuti pelat besi itu, Lim Tiang Hang lalu berkata sambil delikan matanya, Adakah kau orangnya Hang Hang Tai? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada mempunyai kia lin-leng? Siapa yang tidak tahu bahwa Tu Liong Kong Cu adalah Kong Cu dari Hang Hang Tai? Bagaimana sebagai Kong Cu dari Hang Hang Tai tidak membawa kia lin-leng? Engkau jangan mengoceh, kalau kau tidak mau berkata terus terang, hari ini aku tidak akan memberi. Ampun atas kesalahanmu ini. Tukang perahu itu nampak ketakutan, ia iletkan lidahnya, lalu berkata dengan sikapnya yang sangat menghormat, Harap Kong Cu maafkan perbuatanku yang kurang adat. Aku ini memang benar adalah orangnya Hang Hang Tai, yang mendapat tugas untuk melindungi Kong Cu, sebab terjadinya persoalan yang sedemikian. Rumit dan secara mendadak, tidak boleh tidak mencari akal untuk membuat reda persoalan ini. Menurut pikiran Kuto Ho Ato Chu juga merupakan salah satu jago yang sangat dimalui oleh orang Kang O, lagi pula juga bukan orang dari golongan jahat, maka seharusnya jangan sampai kehilangan muka terlalu sangat. Kalau begitu, sudahlah. Terhadap keterangan tukang perahu itu, Lim Tiang Hang sudah tidak merasa heran lagi, sebab teka teki Hang Hang Tai terhadap dirinya, sedikit demi sedikit sudah mulai terang, hingga tidak lama lagi mungkin dapat dibikin terang. Apa yang menjadi pikiran baginya, ialah ia mengharap supaya lekas dapat mengejar ibunya dan L.M. San Moli. Tukang perahu itu agaknya juga sudah mendapat menebak pikirannya Lim Tiang Hang, perahunya dijalankan secepat hilat. Seolah-olah anak panah yang luncur dari busurnya, sebelum subuh, sudah tiba di lain seberang. Suara berkicaunya burung, sudah terdengar dari dalam rimba yang berdekatan, Sinar matahari sudah mulai tertampak di permukaan air laut, merupakan pemandangan alam yang sangat indah. Lim Tiang Hang lalu menyojak kepada tukang perahu sambil mengucapkan terima kasihnya. Sesudah itu, dengan gerakan badan yang gesit dia lompat ke pantai dan kemudian lari menuju ke jalan raya. Tiba telinganya mendengar suara orang menangis dan suara orang wanita bercakap-cakap. Ia merasa bahwa suara itu seperti pernah kenal, maka dengan tanpa ayah lagi, ia lantai melesat tinggi ke tengah udara, kemudian putar tubuhnya di tengah udara, dan melayang turun ke arah suara itu. Mungkin gerakannya itu terlalu cepat dan datangnya secara mendadak, hingga membuat terperanjat orang yang berada di dalam rimba itu. Siapa demikian terdengar suata teguran dari seorang wanita. Dan kemudian disusul dengan sambaran angin dingin yang menyambut dirinya Lim Tiang Hong. Lim Tiang Hong yang masih berada di tengah udara, sudah dapat lihat bahwa wanita yang berada dalam. Rimba itu ternyata adalah ibunya dengan imsan mo lima. Maka ia lantas berseru, Ibu, aku yang datang. Tangannya lalu digerakkan dengan perlahan untuk melindungi dirinya, kemudian melayang turun. Melihat kedatangan anaknya, Loh Hei Eh Hu Jin mendadak parasnya berubah. Apa perlunya kau mengejar aku demikian tegurnya? Lim Tiang Hong terhadap ibunya sebetulnya mempunyai kesan singkat tidak baik, terutama terhadap imsan mo li. Ia sebelum angin ingin bisa segera membinasakan saudaranya yang jahat itu, tapi sekarang keadaannya ada lain. Ia merasa kesihan dengan keadaan ibunya, terutama nasibnya imsan mo li. Mereka berdua sekarang sudah tidak ada orang yang dibuat andalan, keadaannya sangat mengenaskan sekali. Maka sekalipun ditegur secara agak kasar oleh Loh Hei Eh Hu Jin, Lim Tiang Hong masih menjawab dengan sabar, aku ingin menanya beberapa pertanyaan kepada ibu. Kau sebutkan saja. Betulkah Holok Siu Sulim Tiang San adalah ayahku? Kau-kau ngaco. Anak bukannya mengaco, karena dalam hak ini anak sudah memcari keterangan dengan jelas. Kalau kau sudah dapat keterangan cukup, apa perlunya menanya aku lagi? Cuma, biar bagaimana Pak Tok Wimo itu bukan ayahku, seharusnya tidak salah lagi bukan? Tentang ini, sebaiknya kau jangan bicarakan dengan aku setelah berkata demikian, Loh Hei Eh Hu Jin tiba menekap mukanya dan menangis dengan sedih. Im San Mo Li yang sejak tadi duduk saja sambil menangis sesenggupkan, ketika mendengar suara tangisan ibunya, hatinya semakin sedih, maka ia jadi menangis semakin keras. Lim Tiang Hang yang belum pernah menghadapi suasana sedih demikian rupa, sesaat itu menjadi bingung, ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Sebagai seorang yang berhati lapang dan berbudiluhur, setelah adanya kejadian yang menyedihkan itu, perasaan benci terhadap mereka, ia kesampingkan dahulu, dengan mendadak ia hampiri Im San Mo Li dengan suara keras, kau tidak usah menangis lagi, dalam persoalanmu itu, apabila Toho Atochu memberi jawaban yang memuaskan, ya sudah. Tapi jikalau tidak, aku nanti akan mencari Toho Atochu untuk membuat perhitungan dengannya. Im San Mo Li mendadak berbangkit dan menubruk diri Lim Tiang Hang Seraya berkata, adik, bagaimana kau suruh encimu bisa menjadi orang lagi? Asal kau tidak mengikuti perbuatannya itu iblis jahat, melakukan kejahatan di dunia Kang O, serta bisa merubah kelakuanmu menjadi orang baik, tidak nanti ada orang yang pandang hina padamu. Sementara mengenai urusannya Toho Atochu aku nanti akan mencari padanya. Cuma, dalam perkara ini sebetulnya tidak bisa dipaksa, andai kata nanti tugasku tidak berhasil dengan memuaskan, kau boleh mencari suara tempat yang suci, untuk melewati sisa hidupmu sebagai orang suci, Nikau, dan secara demikian juga merupakan satunya jalan untuk menebus dosamu di masa yang lampau. Maksudmu ialah suruh aku menjadi Nikau? Jika ditilik dari kejahatanmu di masa yang lampau, seterusnya memang demikian. Tapi Im San Moli yang sejak masih kanak mengikuti ayahnya, Pek Tok Wimo, segala sifat kejahatan ayahnya itu sudah sangat dalam sekali tertanam dalam hatinya, maka semua perkataan Lim Tiang Hang yang bermaksud baik itu, hanya masuk ke telinga kirinya tapi kemudian keluar lagi dari telinga kanannya. Ia hanya keluarkan suara dari hidung, tidak menyatakan apa lagi. Lim Tiang Hang tidak perhatikan sikap pencinya itu, ia dongakan kepalanya memandang awan putih yang berterbangan di angkasa, pikirannya melayang jauh sekali. Ia merasa bahwa hidup manusia itu tidak menentu, nasib baik dan buruk silih berganti. Siapakah akan menduga bahwa lohe e hujan yang di masa jayanya ada begitu agung sebagainya seorang pemimpin satu perkumpulan besar, sedangkan Im San Moli sangat disegani oleh orang dunia Kang Ou dengan segala kejahatannya serta kekejamannya, kini telah mengalami nasib sedemikian mengenaskan. Tiba ia ingat kematiannya Heng Lim Chon Lo di tangannya Seng Enci ini. Dengan hati bimbang dan selagi hendak menanyakan kepada Im San Moli, siapanya na, selagi ia dalam keadaan bimbang tadi, lohe e hujan bersama Im San Moli ternyata sudah kabur, dan ketika ia mengetahui, ternyata sudah terlambat. Lim Tiang Hang berdiri ke Sima, kalau Im San Moli menjauhi dirinya, itu masih bisa dimengerti. Tapi ibunya sendiri, mengapa juga harus menjauhi dirinya? Ia benar tidak habis mengerti. Menurut dugaannya, mungkin karena ia menanyakan halnya Holok Syusu ada hubungan apa dengan dirinya, sedangkan Holok Syusu justru adalah seorang yang ia paling tidak suka dibicarakan. Kini telah menjadi suatu kenyataan, banwa antara ia dengan ibunya, ada jurang sangat dalam yang memisahkan, sehingga satu sama lain tidak bisa saling berdekatan, dan sebab musabab yang menciptakan jurang itu, adalah persoalan antara Pak Tok Wimo dengan Holok Syusu. Tiba ia ingat dirinya Yan Jie, maka ia harus memberitahukan padanya, tentang berita yang didapat bahwa kematian Heng Lim Chon Lon itu adalah perbuatannya Im San Moli. Di samping itu, ia juga harus berunding bagaimana baiknya dengan Shin Soan Cukat dan si pengemis Mat T-Satu. Walaupun Im San Moli itu masih merupakan saudaranya sendiri, karena anak kandungnya Lohe Eh Hu Jin, yang masih terhitung ibunya, tapi baik tinggal baik dan jahat tinggal jahat. Sebagai seorang ksatia, ia harus dapat membedakan dengan tegas mana yang jahat, maka dalam hal ini ia sesungguhnya tidak boleh menutup rahasia terhadap Yan Jie. Setelah mengambil keputusan demikian, ia lalu melanjutkan perjalanannya ke Kim Leng. Bapak 40. Setibanya di kota Kim Leng, di dalam rumahnya Shin Soan Cukat, orang tua itu tangah mengobrol dengan si pengemis Mat T-Satu. Maka Lim Tiang Hang lantas memberi hormat kepada mereka. Yan Jie yang berada di dalam, setelah mendengar suaranya Lim Tiang Hang, segera lari keluar. Lim Tiang Hang lalu menceritakan semua berita yang didapat dari Yam Kiong Kiam Hek, kepada mereka bertiga. Shin Soan Cukat yang mendengarkan Sam Lil mengurut jenggotnya yang panjang, kemudian berkata sambil langgukan kepala dan menghela nafas, Aku si tua bangka sejak semula sudah merasa curiga, bahwa pembunuhan itu mungkin dilakukan oleh orangnya Tian Cukau. Sekarang ternyata ada benar. Tanda petik. Belum lagi melanjutkan katanya, Yan Jie sudah menangis menggerung-gerung kemudian berkata sambil menangis, Budak Hina yang terlalu kejam. Jika aku tidak bisa mencincang dirimu bagaikan perkedel, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Tiba badannya bergerak dari keluar. Siow Yan, kau hendak kemana Shin Soan Cukat berseru memanggil padanya. Tapi perasaan dendam dan sakit hati, sudah membakar seluruh hatnya Yan Jie, sehingga membuat ia sudah melupakan kekuatan tenaganya sendiri. Ia hanya menuruti hawa nafsunya sendiri. Maka terhadap seruan Anya Shin Soan Cukat, sama sekali tidak mau menghiraukan, ia masih tetap lari bahkan semakin kencang. Lim Tiang Hang dan si pengemis Mek Te Satu juga tidak tinggal diam, dengan cepat mereka lompat dari tempat duduknya dan lantas menghadang di hadapannya Yan Jie. Si pengemis Mek Te Satu sambil pelototkan matanya yang cuma tinggal satu, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia menegur, pada waktu malam begini, kau hendak kemana? Mencari imsan Moli untuk menuntut balas sakit. Hati! Duduklah dahulu, kita rundingkan dengan seksama. Runding Selain berunding saja aku sudah menantikan beberapa tahun lamanya, tidak pernah keluar pintu, apakah aku harus disekap setiap hari malam di dalam rumah saja? Apakah dengan kera demikian aku dapat menuntut balas sakit hati ayahku? Lim Tiang Kong lalu berkata, Adik Yan, berlakulah tenang sedikit, dengarlah perkataanku. Tapi Yan Jie menjawab sambil ketawa dingin, apa yang kau mau kata tentunya tidak lain daripada suruh aku menunggu, menunggu, menunggu saja, ia menghela nafas kemudian berkata pula, urusan yang tidak menyangkuti diri sendiri memang tidak perlu dibuat pikiran, sebab yang mati adalah ayahku, maka kalian semua tidak perlu ambil perhatian lagi. Pada saat itu, Sin Soan Cukat juga sudah berbangkit dari tempat duduknya sambil menghela nafas panjang. Ia berkata, Anak, kau terlalu keburu nafsu, kau anggap si pengemis tua dan aku ini adalah orang macam apa. Dengan terus terang, hubungan antara ayahmu dengan kita berdua, sudah seperti saudara sekandung. Sekalipun aku harus korbankan jiwaku yang sudah bangkotan ini, aku juga harus balaskan sakit hatimu ini. Sebaiknya kau balik dulu, berikanlah sedikit waktu untuk aku memikirkan bagaimana caranya bertindak. Si pengemis tua dengan jenggot berdiri dan mau melotot berkata dengan suara keras, Budak, kau telah memaki habisan pamanmu si pengemis tidak berguna ini. Besok aku ajak kau berangkat mencari Budak Hina itu, sekalipun harus ke dasar laut dan ujung gunung, aku pasti mencari sampai dapat dirinya Budak Hina itu. Jika laut tidak, bagaimana aku ada muka untuk menemui ayahmu di dalam baka? Lim Tiang Hang berdiri menjublak seperti patung. Perasaan menyesal mendadak timbul dalam hatinya. Ia merasa tidak enak terhadap Pian Jie. Dua kali ia pernah bertemu dengan Im San Moli dan Toh masih belum turun tangan padanya. Apakah itu disebabkan hatinya sendiri terlalu lemah ataukah sudah melupakan perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya Heng Ling Chong Lon, sehingga mengakibatkan kematian dirinya orang tua itu? Tidak semuanya tidak sebab ia adalah seorang manusia. Biar bagaimana, manusia toh tidak bisa tidak mengenal sanak keluarganya sendiri. Sekalipun In San Moli ada seorang jahat kejam dan banyak melakukan pembunuhan di dunia Kang O, tapi bagaimanapun juga ia masih tidak sampai hati untuk membunuh dirinya seorang yang masih merupakan saudara sendiri satu ibu. Yang Jie pada saat itu hawa amarahnya agaknya sudah mulai rada ketika ia melirik ke arahnya Lim Tiang Hong, ia lihat anak muda itu terus berdiri bagai patung, hingga ia mengira bahwa perkataannya tadi telah menusuk hatinya, maka dengan tanpa sadar lambat menghampiri padanya seraya berkata, Engkoh Hong, kau jangan marah, barusan karena aku terlalu menuruti hawa nafsu ku, sehingga mengecap lecan perkataan yang agak kasar, harap kau maafkan padaku. Ia berhenti sejenak dan beneng helah nafas panjang, kemudian berkata pula, aku sekenang mengerti, jadi orang harus mempunyai sifat pemberani. Aku merasa bahwa aku terlalu lemah tidak berguna. Seperti dendam sakit hati atas kematian ayahku yang begitu besar, bagaimana aku boleh andalkan kepada tenaganya lain orang untuk menuntut balas? Lim Tiang Hong tiba dongakan kepalanya. Selagi hendak menghibur beberapa patah kata, Yang Jie mendadak sudah putar tubuhnya dan berjalan ke depannya si pengemis Matusatu dan Sin Soan Cukat, lalu memberi hormat seraya berkata harap maafkan Titlia yang masih terlalu muda dan tidak kenal adat. Sehingga tadi sampai mengeluarkan perkataan yang kurang sopan. Le Jin Kei berdua, Titlia merasa sekarang sudah dewasa, seharusnya mempunyai keberanian untuk berdiri sendiri. Setelah mengucapkan perkataan demikian, Air Matus mengalir bercucuran di kedua pipinya, kemudian ia balikan badannya dan lari masuk ke dalam. Yang Jie, Yang Jie, demikian Sin Soan Cukat memanggil padanya. Tapi Yang Jie tidak guberis sama sekali, hingga orang tua itu cuma bisa mengawasi berlalunya Yang Jie sambil gelengkan kepalanya. Si pengemis Matusatu tiba berkata sambil maatlah nafas, anak ini sesungguhnya patut juga dikasehani. Tanda petik. Sin Soan Cukat hanya berdiam saja sambil mengurut-urut jenggotnya. Pada saat itu, pelayan di rumahnya Sin Soan Cukat sudah menyediakan makanan, Sin Soan Cukat lalu mengajak kedua kawannya untuk dahar. Si pengemis Matusatu sesudah tenggak araknya, lalu berkata, Aku si pengemis tua besok akan keluarkan. Tanda perintah kepada saudaraku kawanan pengemis di seluruh negeri untuk mencari jejaknya Im San Moli, dan kita nanti bicarakan lagi setelah menemukan jejaknya wanita iblis itu. Im San Moli adalah anak perempuannya Pek Tokawimo. Kalau kita bunuh mati padanya, apakah kau kira Tian Chu Kau bisa peluk tangan begitu saja? Maka sebaiknya kita pikir masak dulu berkata Sin Soan Cukat dengan tenang. Apa kita harus bikin habis begitu saja? Tanya si pengemis Matusatu sambil ketawa dingin. Meski kini sudah diketahui bahwa Im San Moli ada pembunuhnya Heng Ling Chan Lon, tapi sebagai alkojo yang tidak langsung adalah Pek Tokawimo. Kini menurut berita dari pelbagai pihak, iblis itu sudah menghilang dari dunia Kang O, orangnya Tian Chu Kau juga tidak ada satupun yang unjukkan diri. Orang pada mengira bahwa Tian Chu Kau sudah dibubarkan, tapi menurut dugaanku Pek Tokawimo setelah mendapat kitab Tatmokeng sudah pasti kalau kini sedang sembunyikan diri untuk mempelajari ilmu silat. Dalam kitab itu, maka kita tidak boleh tidak harus berjaga-jaga kalau ia nanti muncul lagi. Tapi si pengemis Matusatu yang dengar perkataan sahabatnya itu sebaliknya malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, manusia akhirnya toh harus mati. Aku si pengemis tua tidak pedulikan lagi apa akibatnya di kemudian hari. Besok aku akan berangkat bersama si Yoyan untuk mencari jejaknya iblis wanita itu. Selagi Shin Soan Chu Kau kak hendak memberi keterangan lagi, tiba matanya ditujukan ke wajahnya Lim Tiang Hong, lalu dengan tajam memandang begitu lama wajahnya pemuda itu. Lim Tiang Hong yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan mereka mengenai kematian Heng Lim Chang Lon, dalam hatinya merasa sangat teruka. Karena dalam hal ini, sebetulnya karena gara kedatangannya ke rumah orang tua itu, dan andai kata ia mau membinasakan Im San Moli, sesungguhnya sangat mudah sekali, tapi mengapa ia tidak tega membunuh mati padanya? Saat itu ketika dipandang Shin Soan Cukat demikian rupa, sudah tentu merasa sangat heran, maka lalu menanya, Cukat Lociampual, adakah ada apa yang salah pada diriku? Shin Soan Cukat gelengkan kepala, setelah berpikir agak lama, baru menjawab, dalam waktu yang dekat ini, sebaiknya kau berdiam di rumah saja, untuk beristirahat sementara waktu. Kenapa? Aku telah melihat pada wajahmu ada tanda bahaya yang akan menimpa dirimu. Lim Tiang Hang tercengang, tapi sebentar kemudian lantas ketawa menyeringai. Si pengemis metu satu yang berada di sampingnya lantas berkata sambil ketawa terbahak-bahak, aku si pengemis tua yang seumur hidupku gelandangan di dunia Kang O, selamanya belum pernah tahu apa artinya hari baik atau bulan bahaya. Aku punya Cukat Sian Seng, kau sesungguhnya terlalu agulkan bahwa ilmu hitunganmu itu ada sangat tepat. Shin Soan Cukat segera menjawab dengan sikap sungguh, tentang ilmu bintang atau ramalan, aku si tua bangka yakin masih boleh diandalkan tepatnya. Perhitunganku, bukannya buka mulut secara sembarangan, maka janganlah dipandang rendah. Lim Tiang Hang melihat sikapnya Shin Soan Cukat jadi demikian sungguh, meski dalam hati tidak percaya, tapi juga tidak mau membuat ia terlalu tidak senang, maka lantas berkata sambil berseru juga, sebagai anaknya orang rimba persilatan yang berkecimpungan di dunia Kang O, perkara mati atau hidup, sebetulnya tidak perlu dibuat pikiran, cuma mengharap agar segala perbuatannya tidak kecewa terhadap nenek moyangnya itu saja sudah cukup. Si pengemis mati satu lantas menyambuti sambil ketawa tergelak-gelak, ini barulah perkataannya seorang gagah. Walaupun demikian, tapi dalam hari masing seolah-olah diliputi apa, maka setelah dahar, mereka lantas pada bubaran. Lim Tiang Hang masuk ke kamarnya dengan hati pepat, pikirnya suhu telah mewariskan kepandainya kepadaku, suruh aku mendirikan sedikit pahala di dunia Kang O, atau melakukan perbuatan yang berguna bagi amat manusia, tidak dinyana, sejak aku muncul di dunia. Kang O, lantas dibikin bingung oleh persoalan yang mengenai asal-usul diriku, sehingga hari ini, masih belum terang sama sekali, ini apa karena aku sendiri yang goblok atau nasib telah menentukan demikian? mendadak ia ingat dirinya Yan Jie yang hendak menuntut balas kematian aliahnya. Ia merasa jika ditilik dari kepandainya Yan Jie, sudah cukup kuat untuk menghadapi Im San Moli seorang diri, hingga bagi ia boleh berdiri di luar garis. Tapi andai kata Tian Chu Kau turut campur tangan, bagaimanapun juga ia sendiri harus turun tangan untuk membantu Yan Jie. Biar bagaimana, sekarang ini ia sudah tidak mempunyai pekerjaan penting, maka lalu mengambil keputusan, setelah Yan Jie nanti benar hendak pergi, ia akan mengikuti secara diam. Pikirannya Lim Tiang Hang mulai merasa lega, tapi badannya terlalu letih, maka sebentar kemudian ia sudah tertidur pulas. Entah berapa lama telah berlalu, tiba ia dikejutkan oleh suara yang sangat halus dari jauh. Lapat ia dengar suara saling bentak. Sewaktu ia pasang telinganya, mendadak terdengar pula suara berkelebatnya baju. Tertiup angin. Dari jauh melayang mendekat dan tiba melewati wuungan rumah. Karena daya pendengarannya yang luar biasa dan gerakannya yang sangat gesit, dalam waktu sakejapan saja ia sudah lompat melesat melalui lobang jendela, setibanya di atas genteng, ia lantas pasang mete, tapi ternyata tidak terdapat bayangannya seorang pun jua. Ia percaya benar kepada pendengarannya sendiri, sedikit pun tidak salah, tapi entah siapa orangnya yang mempunyai kepandaian demikian tinggi sehingga mampu mengelabui dirinya. Dengan sangat hati sekali, kembali ia memeriksa keadaan di sekitarnya sejenak, tapi juga tidak menemukan tanda apa. Mendadak angin dingin meniup mukanya hingga badannya pun merasa menggigil. Suatu perasaan seram tiba timbul dalam hatinya, dengan tanpa dirasa, tangannya lantas meraba pedang pusakannya. Sekonyong-konyong ia lompat melesat dengan kecepatan bagaikan kilat ia berputaran badannya, tapi juga tidak dapat lihat apa, hingga dalam hatinya diam. Lantas berpikir apakah tadi itu ada orang yang berjalan malam, yang kebetulan lewat di sini. Maka, ia lantas balikan badannya dan kembali ke kamarnya sendiri. Tapi, hatinya selalu merasa tidak tentram, diam ia sesalkan kepada dirinya sendiri bagaimana aku malam ini. Biasanya sekalipun berhadapan dengan musuh tangguh atau berada dalam bahaya, belum pernah seperti malam ini. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Sin Soan Cukat bahwa aku akan mendapat bahaya? Tapi selanjutnya ia lantas sibuk dirinya sendiri ah segala ramalan demikian, mana boleh dipercaya kebenarannya? Apostrof. Mendadak ia ingat dirinya Sin Soan Cukat dan si pengemis metu satu, mengapa tidak kelihatan ada gerakan apa? Sebagai orang Kang Oukawakan seperti mereka itu, asal ada sedikit suara saja sudah tentu dengar, apakah sudah terjadi apa atas diri mereka? Mengingat sampai di situ, secepat Kila Tiai antas keluar dari kamarnya terus menuju ke kamarnya Yan Jie. Ternyata kamarnya Yan Jie sudah terpentang lebar pintunya, sedangkan orangnya sudah tidak kelihatan bayangannya. Bukan kepalang kagetnya Lim Tiang Hong? Hatinya berdebaran, dengan cepat ia balikan badannya lantas ia ke kamarnya Sin Soan Cukat. Tiba di kamarnya Sin Soan Cukat suatu pemandangan yang mendebarkan hati, telah terbentang di depan matanya, sehingga ia berdiri terpaku seperti patung. Ternyata Sin Soan Cukat sudah mendapat celaka. Jatuh tengkurap di tengah-tengah kamar, di lantai terdapat darah menggumpal. Mulut dan jenggotnya juga penuh darah yang sudah membeku. Dengan tangan gemetaran Lim Tiang Hong meraba dadanya orang tua itu, ternyata jantungnya masih bergerak. Ia buru angkat badannya dan diletakkan di atas pembaringan. Setelah diurut-urut sejenak, baru Sio Man. Perlahan lalu membuka matanya yang tidak bersinar. Mengawasi dirinya Lim Tiang Hong, kemudian dengan suara yang sangat lemah dan terputus-putus ya. Berkata, Aku, aku sudah, sudah tidak, berguna. Lagi, lekas, lekas bantu Yan Jie, lekas. Tanda petik. Lim Tiang Hong merasa hatinya seperti diiris-iris, buru mengeluarkan obat Soat Somwannya, lalu dimasukkan ke dalam mulut Sin Soan Cukat. Ia khawatir sebutir Soat Somwannya masih kurang kekuatannya, maka diberikan lagi dua butir lumut Chiang yang terdapat di nyalinya naga yang sudah membatu, buru berkata pada orang tua itu, Lo Chiang Puei boleh beristirahat dulu, jangan pikirkan apa. Aku sekarang hendak pergi dulu. Secepat kilat ia lantas lompat keluar melalui lubang jendela. Perbuatan pengecut yang dilakukan oleh orang yang masih belum diketahui itu, membuat Lim Tiang Hong begitu gusar, hingga seolah-olah macan gila ia melesat tinggi dan melayang turun ke atas genteng lain rumah. Tapi, Sin Soan Cukat tadi tidak memberi keterangan, kemana perginya Yan Jie dan si pengemis metu satu, maka ia hanya bisa berdiri di atas genteng sambil celingukan mengawasi keadaan sekitarnya. Tiba di belakang dirinya terdengar suara orang ketawa dingin, dengan cepat ia balikan badannya. Lantas dapat lihat satu bayangan orang yang menggapai padanya, kemudian putar tubahnya dan lompat melesat ke arah timur laut. Lim Tiang Hong yang saat itu sedang kalap, mana ada waktu untuk berpikir lagi, maka lantas menegur dengan suara keras, siapa? Lalu melesat setinggi, pombak, kemudian dengan kepala di bawah dan kaki di atas ia meluncur mengejar orang itu. Itu adalah ilmunya It Siacian Li, yang benar luar biasa cepatnya, dalam waktu sekejapan saja sudah mencapai jarak, pombak. Tapi, orang itu ternyata juga bukan bangsa lemah. Begitu gerakan badannya, lantas melayang seolah-olah asap tertiup angin hingga gerakan Lim Tiang Hong yang begitu cepat, juga cuma dapat menyusul di belakangnya saja, tidak dapat melampaui gerakannya orang itu. Dua orang yang saling kejar-kejaran itu, dalam waktu sekejap mata, sudah tiba di suatu tempat di pinggiran rimba belantara. Orang yang berada di depan tiba putar balik badannya, kemudian berkata sambil ketawa dingin. Bocah, kau telah membuat aku si pelajar miskin pusing kepala yang telah mencari kau di mana-mana. Lim Tiang Hong yang sedang meluncur begitu cepat, tidak menduga orang itu telah berhenti secara mendadak, hingga hampir saja menubruk badannya orang itu. Untung kepandainya sudah cukup mahir, dengan gerak badan yang sangat manis ia melesat tinggi lagi sampai kaki, baru melayang turun lagi ke tanah. Setiba di tanah ia baru tahu bahwa orang di depannya itu ternyata adalah Tiat Hie Sieseng. Seketika itu wajahnya lantas berubah, dengan suara kerasia menegur padanya, kau dengan Sin Soan Cukat ada permusuhan apa? Kenapa kau turun tangan begitu kejam? Sekarang aku hendak ambil jiwamu. Dengan tanpa menunggu jawaban, ia lantas menyerang dengan hebatnya. Karena ia sedang kalap, maka serangannya itu ia telah menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya. Tiat Hie Sieseng adalah seorang beradat tinggi dan sombong, tidak nyana ia akan diperlakukan begitu kasar oleh Lim Tiang Hong. Ketika melihat serangan Lim Tiang Hong yang demikian hebat, dengan cepat ia sinkirkan. Diri sejauh kaki, kemudian membentak dengan suara gusar, kau ngaco. Dalam sengitnya, Lim Tiang Hong tidak memberi kesempatan padanya untuk memberi penjelasan. Ia tetap melancarkan serangannya demikian cepat, hingga dalam waktu sekejapan saja sudah melancarkan kali serangan. Tiat Hie Sieseng yang terkurung rapat oleh serangan Falim Tiang Hong di samping rasa kagetnya juga merasa sangat penasaran, kembali is keluarkan suara bentakannya, bocah, kau sesungguhnya terlalu brutal. Ia lalu lur tangannya menyambuti serangan Lim Tiang Hong. Mengadu kekuatan kira sampai kali, Tiat Hie Sieseng mundur sempoyongan sampai, tindak. Ia sebetulnya hendak memberi sedikit keterangan kepada Lim Tiang Hong, tapi kini sudah tidak ada kesempatan lagi, bahkan karena didesak terus oleh Lim Tiang Hong, hingga lantas naik pitam, dan merupakan maksudnya semula yang hendak memberi keterangan. Ia terpaksa melayani serangannya Lim Tiang Hong dengan sekuat tenaga, hingga dalam waktu sekejapan, kedua orang itu sudah bertempur sengit. Selagi pertempuran tengah berlangsung dengan sengitnya, di rimba itu dengan diang muncul lagi dua orang, yang satu adalah seorang tua mengenakan baju panjang warna kuning, sedangkan satunya lagi adalah seorang pertengahan umur yang berbadan gemuk seperti gentong dan berkumis serta berjenggot seperti bulu landak. Kedatangan kedua orang itu sedikit pun tidak menerbitkan suara. Mereka berdiri berendeng, menonton pertunjukan yang seru itu. Lim Tiang Hong dan Tiat Hei E. Siai Seng yang sedang kalap dan menghadapi musuh kuat, mana perhatikan keadaan di sekitarnya maka kedatangan kedua orang itu tidak diketahui sama sekali. Tiba di angkasa yang sunyi terdengar pula suara berisik laksana bintang yang turun dari langit, telah meluncur turun dari langit, telah meluncur turun bayangan orang. Sambil perdengarkan suara ketawa mereka yang menyeramkan, ketiga orang yang baru tiba itu berkata, tahan-tahan, hai sahabat, sebaiknya ah. Kau tahu gelagat sedikit, jangan campur tangan dalam urusan ini. Namun perkataan ketiga orang itu tidak dihiraukan oleh Lim Tiang Hong dan Tiat Hei E. Siai Seng yang sedang bertempur sengit. Tiga orang itu menjadi gusar, sambil perdengarkan suara geraman yang hebat, ketiganya lantas melesat ke dalam kalangan, tapi setelah terdengar suara bentrokan nyaring, tiba orang itu lantas berpencaran. Tiat Hei E. Siai Seng dengan wajah pucat biru, lompat ke samping kaki, Lim Tiang Hong juga lompat mundur kaki. Ia segera dapat lihat bahwa orang yang memisah padanya tadi ternyata ada Tauto beroman bengis berewokan sedang rambutnya yang panjang terurai di kedua pundaknya. Selagi hendak menegur, si Tauto itu sudah berkata daagan suaranya yang ketus dingin sambil menuding Tiat Hei Siai Seng, Tolol, aku nasihatkan padamu sebaiknya kau lekas menyingkir dari sini secepat mungkin. Sebagai seorang Kang O. Kawakan, Tiat Hei Siai Seng baru melihat, segera mengenali bahwa tiga orang itu adalah tiga manusia aneh atau Sam Khoai dari Hang Luipo dan Otang yang berkata padanya adalah salah satu di antara Sam Khoai itu yang tersohor dengan julukannya Tiat Hutkana. Hang Luipo adalah sebuah benteng kuno di daerah barat yang sangat misterius yang disegani oleh orang dunia Kang O. Kepandayan ilmu silatnya orang dari Hang Luipo ini ada mempunyai gaya yang tersendiri, pengaruhnya di daerah barat adalah sangat besar hingga tidak ubahnya sebagai satu kerajaan di daerah yang tidak bertuan. Sam Khoai adalah merupakan tanduknya Hang Luipo, di mana mereka sampai, itu berarti bahwa pengaruh Hang Luipo segera akan menguasai tempat itu. Tiat Hiai Siai Seng ada seorang tua yang usianya lebih dari tahun, banyak pengalaman dan pengetahuannya, bagaimana ia tidak kenal lihainya orang Hang Luipo. Kini ia sebaliknya malah khawatirkan dirinya Lim Tiang Hong, ia khawatir bahwa si anak muda itu nanti tidak tahu gelagat, sehingga menimbulkan onar. Maka ia lantas berlagak gila, sambil ketawa terbahak-bahak ia berkata Hoho, aku kira siapa, kiranya adalah Sam Khoai dari Hang Luipo. Entah apa maksudnya kalian datang ke daerah Tionggoan? Tiat Hut Kana masih tetap dengan sikapnya yang angkuh, ia menjawab sambil ketawa bergelak-gelak, lekas enyah. Di sini sudah tidak ada urusanmu. Tiat Hie Sieseng adalah salah satu orang kuat dari tingkatan tua, yang namanya sudah terkenal di rimba persilatan, sudah tentu tidak senang diperlakukan demikian rupa oleh Tian Hut Kanax, maka seketika itu lantas menjawab sambil ketawa dingin, sahabat, kau sesungguhnya jangan terlalu tidak pandang mata pada diriku si pelajar miskin. Orang sombong seperti kau ini, jika pada masa mudaku, barangkali sudah menggeletak di tanah sebagai bangkai. Sam Khoai dari Hang Luipo itu sering berkeliaran di Tionggoan, mereka juga pernah dengar tentang dirinya Tiat Hie Sieseng si pelajar miskin itu. Jai Khoai, orang nomor dua dari urutan ketiga manusia aneh itu, Tan Ang, karena kuatir yang to'aku. Tiat Hut Kana, tidak mengetahui keadaannya si pelajar miskin itu, sehingga menanam permusuhan dengannya, maka lantas menyela, pedoman orang Hang Luipo kalau jika orang tidak mengganggu aku, maka aku juga tidak mengganggu orang. Sahabat, kalau kau betul adalah Tiat Hie Sieseng Tai Hiap, di antara kita sebetulnya tidak ada ganjalan apa, maka tidak ada gunanya kita bertengkar seperti anak. Kemudian ia berpaling dan menarik tangannya Tiat Hut Kana Seraya berkata, Lutua, paling baik kita urus perkara yang penting lebih dulu. Ia ucapkan perkataan itu lantas memberi isyarat dengan mata, kemudian ia menghampiri Lim Tiang Hang Seraya berkata, Bocah, apakah kau ini ada Tsu Liong Kong Cu yang di kalangan Keng O mendapat sedikit nama? Benar, aku adalah Lim Tiang Kong, ada urusan apa kalian mencari aku? Kabarnya kau ada hebat betul tidak? Kalian dari daerah barat, sedangkan aku di daerah Tiong Goan hebat atau tidak? Ada hubungan apa dengan kalian? Ada orang kata bahwa kau hampir menjegoi seluruh daerah Tiong Goan, tapi merasa masih kurang puas dan mengeluarkan perkataan sombong, hendak menyapu bersih partai atau orang ik menganut ilmu gaib. Betul atau tidak? Orang yang menganut ilmu gaib mau orang dari golongan jahat, memang sudah sepantasnya kalau harus dibasmi. Ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang atau pendekar yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Tapi aku tidak pernah mengeluarkan perkataan bahwa aku hendak menjagoi rimba persilatan. Bocah, sombong benar perkataanmu. Dalam hatinya Lim Tiang Hang pada saat itu, yang dipikirkan hanya di mana adanya si pengemis Matus Satu dan Yan Jie. Setelah mendengar perkataan Tan Ang, ia baru tahu bahwa kedatangan tiga orang dari Hang Lui Po itu kiranya ia ia mencari story dengannya, maka ia lantas tidak perdulikan mereka lagi. Sebaliknya ia malah menghampiri Tia Chai Sia Seng Seraya berkata dengan suara keras, kalau benar kau ada ganjalan sakit hati dengan suhuku, seharusnya kau mencari aku membuat perhitungan, mengapa kau melukai sin soan cukat yang tidak bersalah apa? Perbuatanmu yang kejam dan pengecut ini, benar bukannya perbuatan manusia. Tia Chai Sia Seng membuka lebar matanya, dengan sikap terheran-heran ia balas menanya, sin soan cukat dilukai oleh siapa? HMMM suatu perbuatan yang bagus sekali berkata Lim Tiang Hang sambil melirik padanya. Mendadak orang tua baju kuning yang muncul secara diam tadi kini kembali perdengarkan suara dingin. Suara ketawa itu ada demikian tajam dan menyeramkan. Lim Tiang Hang dan Tia Chai Sia Seng berbareng pada berpating mengawasi padanya. Kini mereka baru tahu bahwa di belakang mereka masih ada dua orang lagi yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Lim Tiang Hang agaknya tidak menghiraukan kehadiran kedua orang itu, tapi tidak demikian dengan Tia Chai Sia Seng. Ketika mengetahui siapa adanya dua orang itu, diam terperanjat sedang dalam hatinya lantas memikir apakah dua manusia tukang menyebar penyakit. Dari daerah perbatasan Provinsi Inlem ini juga datang kemari? Lim Tiang Hang yang masih belum reda hawa amarahnya lantas mementak dengan suara keras, Kau ketawa apa? Aku ketawai kau yang begitu tolol, sedang jiwanya sendiri terancam bahaya besar dan toh masih ada kesempatan untuk mencampuri urusan orang lain. Lim Tiang Hang, hatinya tercekat. Sejak ia muncul di dunia Kang O, entah berapa banyak bahaya sudah ditempuh, hingga menambah banyak pengalamannya. Dilihat gelagatnya malam itu, mungkin kedatangannya orang itu, semua adalah hendak mencari dirinya, dengan maksud yang tidak baik. Oleh karena itu, maka malam itu mungkin tidak terhindar dari suatu pertempuran yang sangat sengit pula. Tapi satu hal yang tidak dimengerti, apa sebabnya orang itu hendak mencari story kepadanya. Dengan tanpa banyak rowel, Ia lantas menghampiri kedua orang itu dan menegur padanya, Aku si orang shilin dengan kalian belum saling kenal satu sama lain, ada keperluan apa kalian mencari aku? Tian Unli seng menjawab sambil tersenyum, anak masih bau pupuk bawang sudah ingin menjagoi dunia Kang O, benar terlalu jumawa. T.E. Unsan Li si gendut juga berkata sambil ketawa dingin, Lote E, turun tangan saja perlu apa banyak bicara dengan dia? Tubuhnya yang gemuk gendut seperti gentong lantas bergerak mendekati Lim Tiang Hong. Di atas kepalanya Tian Unli seng yang botak kelimis, nampak mengepul asap warna merah. Setelah terdengar suara keretekan dari tulangnya, kedua lengan tangannya mendadak tambah panjang setengah kaki, hawa nafsunya ingin membunuh nampak tegas di keningnya, dengan metubuasi yang menatap wajahnya Lim Tiang Hong dan setindak demi setindak mendekati padanya. Lim Tiang Hong yang sudah banyak berhadapan dengan jago kuat, sedikit pun tidak meresah kedar. Ia tetap tenang, malah mengawasi kelakuan manusia aneh itu dengan sikapnya yang tenang selalu. Tapi diam ia telah kerahkan ilmunya Xiao Yang It Kusin Kang di kedua tangannya, untuk melayani musuhnya. Dalam suasana tegang demikian, Lim Tiang Hong tiba merasakan ada sambaran angin di belakang kepalanya, dengan sendirinya ia lantas geser kakinya melesat ke samping kaki. Ia baru mengetahui bahwa si Sam Koei dari Hang Lui Po hendak membokong padanya secara pengecut. Tiat Hie Xie Seng yang menyaksikan keadaan demikian, hatinya merasa serba salah. Meski kedatangannya kali ini ia sebetulnya memang hendak mencari Lim Tiang Hong untuk membuat perhitungan, tapi kini melihat anak muda itu berada dalam bahaya, perasaan permusuhannya lantas lenyap sama sekali, sebaliknya ia merasa jemuh terhadap caranya orang dari Hang Lui Po, hingga timbul pikirannya hendak memberi sedikit bantuan tenaga. Tapi dengan demikian ia pasti akan tanam bibit permusuhan dengan Hang Lui Po. Dengan usianya yang sudah demikian lanjut dan sudah tiba waktunya harus mengasingkan diri, sesungguhnya tidak ada perlunya bermusuhan dengan orang kuat serta ganas seperti Hang Lui Po itu. Sesaat lamanya ia nampak bingung, tapi akhirnya ia ambil putusan bahwa paling selamat jalan meninggalkan tempat. Itu, tiba suatu pikiran timbul dalam otaknya yah aku tidak bisa membantu secara terangan, mengapa tidak membantu dengan kera menggelap. Maka ia lantas berseru, bocah, Sin Soan Cukat adalah merupakan kenalan lama dengan aku, tidak nanti aku bisa melukai dirinya. Percaya atau tidak, terserah padamu sendiri. Hanya aku perlu peringatkan padamu, awas sedikit terhadap orang itu, sekarang aku hendak pergi. Suaranya masih berkumandang di udara, tapi orangnya sudah kabur sejauh, pembak. Lim Tiang Hang berpaling menengok padanya dan pada saat itulah tiba terdengar suara bentakan, silo Sam, yakni orang termuda dari Sam Khoai, yang mempunyai julukan kerak mas lengan panjang. Kau Lui telah hulur lengannya yang panjang. Dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar belakang kepalanya Lim Tiang Hong. Berbareng dengan itu, tangannya Tian Unli Seng yang merah seperti bara, juga dipantang lebar dan mengeluarkan asap warna merah yang menyambar ke arah dada Lim Tiang Hong. Diain pihak, Tiat Hut Kana dan Tengang, masing pada bergerak dari kiri dan kanan memegat jalan mundur Lim Tiang Hong. Orang itu semua merupakan orang kuat dari kalangan hitam, yang sudah kesohor namanya, tapi kali ini dengan tidak menghiraukan nama dan kedudukannya masing, telah mengeroyok seorang dari tingkatan muda, semuanya memang sudah direncanakan lebih dulu. Kero bertempur dan serangannya yang sedemikian ganas, dapat diketahui bahwa orang itu tidak gampang dilayani. Lim Tiang Hong yang diketpung dari berbagai sudut dan semua jala amundur sudah tertutup rapat. Maka dalam keadaan demikian, ia tidak bisa banyak pikir lagi. Dengan sepenuh kekuatan tenaganya, ia menyambut setiap serangan yang dilancarkan oleh musuhnya. Tiba ia bersiul nyaring, badannya lalu melesat setinggi tombak. Di tengah udara ia berputaran sejenak, lalu melayang turun ke arah tanah lapang kosong, berbareng dengan itu, ia lantas berkata dengan suaranya ring, aku sudah tahu, Sin Suan Cukat pasti adalah kalian kawanan penjahat ini yang melukai, sekarang si pengemis Mat T-1 dan Yan Jie kalian bawa kemana? Lalu terdengar jawabannya T. E. Un San Li, si pengemis Mat T-1 dan Yan Jie. Mereka siang, sudah pergi menemui Giam Loong, mungkin mereka sekarang sedang menantikan kedatanganmu. Hai, hai. Tanda petik. Si orang Shishan ini meski badannya gemuk seperti gentong, namun gerak-geriknya gesit sekali, sebab baru saja Lim Tiang Hong melayang turun ke tanah si gendut itu sudah lantas berada di hadapannya. Kau kawanan orang jahat yang sangat kejam, aku menghendaki jiwamu teriak Lim Tiang Hong. Berbareng dengan itu, tangannya lantas bergerak mengeluarkan serangan sangat hebat. Dengan tergopoh-gopoh T. E. Un angkat tangannya, menyamuti serangan Lim Tiang Hong. Kedua kekuatan lalu saling beradu, segera terdengar suara seruan tertahan dari mulutnya T. E. Un. Badannya yang seperti gentong nampak sempoyongan sampai, tindak, parasnya pucat seketika, jelas bahwa ia telah terluka parah dalamnya. Lim Tiang Hong cuma bergoyang sebentar badannya, sudah bisa berdiri tegak lagi. Ia yang saat itu sudah kalap, benar setelah memukul mundur T. E. Un. Dengan tanpa ampun lagi, ia maju lagi sambil putar tangannya hendak habiskan jiwanya si gendut gemuk itu. Tiba terdengar suara bentakan saling susul. Bocah, kau kejam sekali. Tanda petik. Dengan kecepatan bagaikan kilat bayangan orang pada datang menerjang padanya. Berbarang dengan itu, juga terdengar suara bang. Bang! Bang berkali-kali. Lim Tiang Hong yang dihujani serangan begitu gencar, segera lompat melesat sejauh kaki. Tian Unli seng perdengarkan suara ketawanya yang aneh, lalu memberi komando kepada kawannya, untuk mengepung pula dirinya Lim Tiang Hong. Tiat hut kana menghunus senjata kebutan besinya, lalu berkata sambil menuding Lim Tiang Hong, kabarnya di lembah Hang Hong Pitko kau telah menemukan pengalaman gaib yang tidak sedikit. Jika kau mau menyerahkan nyalinya naga yang sudah membatu itu kepada pocu kita, hudiamu nanti akan ampuni jiwamu. Lim Tiang Hong barusan menyambuti serangan orang itu, dadanya masih dirasakan sakit. Ia coba paksakan diri, mengawasi orang itu. Ia merasa bahwa untuk menghadapi kawanan iblis itu sesungguhnya bukan soal memudah. Kini setelah mendengar perkatannya Tiat hut kana, baru tahu bahwa kedatangan mereka itu kiranya menghendaki barang pusakannya yang didapatkan dari lembah Hang Hong Pitko. Diam ia merasa geli, kemudian sambil ketawa terbahak-bahak ia berkata, menurut apa yang tersiar dalam kalangan Kang Hong, Hang Lui Po itu adalah sangat rahasia dan hebat sekali pengaruhnya, tidak taunya hanya satu persekutuan dari kawanan berandai saja. Sekarang tuan mudamu boleh beritahukan pada kalian kawanan berandai dari Hang Lui Po, bahwa aku si orang shilin bukannya itu manusia lemah yang boleh kalian bunuh secara mudah seperti kambing? Kalau kalian mempunyai kepandayan, silahkan maju semua. Kegusaraannya si pemuda yang sudah memuncak, telah membuat perasaannya miluap hingga suaranya sampai gemetaran. Dengan senjata serulingnya, dilintangkan di depan dadanya, ia mengawasi semua musuhnya dengan metu beringas. Tiat hut kana merupakan seorang yang sifatnya paling beringasan di antara Sam Khoai itu, meski ia tahu bahwa si pemuda itu bukan seorang sembarangan, tapi dengan mengandalkan kekuatannya Sam Khoai, serta bantuan dua manusia yang mendapat julukan penyebar penyakit dari daerah perbatasan antara Inlem dan Burma, maka ia sudah anggap pasti bahwa kemenangan tentu berada di pihaknya. Oleh karenanya, hatinya juga semakin besar. Dengan matanya yang sipit ia mengawasi dirinya Lim Tiang Hong, kemudian sambil mementak keras lantas maju menerjang, sedang senjata kebutan besi di tangannya yang mengeluarkan sinar hitam, dengan beruntun melancarkan kali serangan. Serangannya itu dilakukan demikian gencar, seolah-olah tidak mau memberikan kesempatan bagi lawannya untuk bernapas. Lim Tiang Hong berdiri tegak di tengah-tengah kepungan mereka. Walaupun diserang demikian sengit dan hebat, tapi agaknya tidak menghiraukan sama sekali. Serangan Tiat Hut Kana, dengan secara lincah ia menghindarkan setiap serangan musuhnya dan setelah menantikan kesempatan sampai kekuatan tenaga dalam Tiat Hut Kana sudah sampai di puncaknya, ia baru geser kakinya untuk singkirkan dirinya agak jauh dari ancaman serangan musuhnya, kemudian senjata seruling emas di tangannya diputar demikian rupa untuk membendung senjata musuhnya. Begitu melihat Lim Tiang Hong sudah bergerak memberi perlawanan, Tan Ang, Sikra Lengan Panjang dan Tian Unli Seng yang masing berdiri di tiga sudut, juga lantas bergerak hampir dengan waktu berbarengan, bantu kawannya melakukan serangan kepada Lim Tiang Hong dari tiga jurusan. Dalam waktu sebentaran saja, Lim Tiang Hong sudah terkurung dalam hembusan angin dan kepalan tangan serta senjata tajam. Empat manusia aneh itu, dulunya pernah menjagoi di masing daerahnya sendiri. Dan kini iblis itu telah bergan dengan tangan hanya menghadapi seorang musuh, sudah tentu beranggapan pasti bisa merebut kemenangan. Buat pihaknya Lim Tiang Hong, iblis itu merupakan lawan yang berat juga, ia pun merasakan tekanan hebat dari musuhnya itu. Dalam keadaan demikian, tangan kanannya Lim Tiang Hong menggunakan senjata seruling emasnya dan tangan kirinya untuk melawan mati yang terhadap musuhnya yang ganas itu. Seruling emasnya merupakan senjata yang luar biasa. Senjata itu diputar demikian rupa, sehingga mirip dengan seekor naga yang beterbangan di tengah udara, emasnya mengeluarkan sinar berkilauan hingga menyilaukan mati musuhnya dan hembusan anginnya yang dibantu dari hembusan kekuatan tenaga dalam dari tangan kirinya, telah menimbulkan suatu kekuatan hebat, hingga sebentar terdengar suara menderu-deru. Karena setiap orang merupakah tokoh terkuat dari kalangan Kang Hong, maka setiap serangan yang menggunakan kekuatan tenaga dalam, nampak makin lama makin seru dan cepat, sehingga menimbulkan angin yang membuat tanah dan pepohonan di sekitar tempat pertempuran itu pada beterbangan dan tumbang. Pertempuran yang jarang ada itu, terus berlangsung sampai satu jam lebih lamanya. Serangan yang dilancarkan oleh setiap orang, sedikitnya ada jurus lebih. Ilmu serulingnya Lim Tiang Hong sudah dikeluarkan bolak-balik sampai kali banyaknya. Ilmu pukulan seruling itu diimbangi dengan ilmu pukulan tangan Lui Tian Hui Huan Chiang yang jarang digunakan, baru dapat mengimbangi musuhnya yang jumlahnya orang itu. Namun perlahan ia mulai ripuh juga, sebab lawannya adalah merupakan tokoh kuat yang sudah lama mendapat nama di kalangan Kang Hong. Maka dia melantas berpikir jika terus-menerus bertempur secara demikian, rasanya berabeh maka aku harus menggunakan siasat untuk merubuhkan mereka. Apostrof. Karena pikirannya bekerja, maka pukulannya juga rada kendor, sebaliknya, serangan pihak lawannya nampak semakin hebat. Tang Ang agaknya sudah naik darah benar, seraya menggeram hebat ia berteriak-teriak, Bangsat, jika bocah yang masih bau pupuk bawang seperti kau ini. Sampai toa ayamu tidak bisa membereskan, kita tidak perlu berkecimpung di kalangan Kang O lagi. Sesudah itu, ia lantas keluarkan tipu silatnya yang istimewa, yang dinamakan bayangan iblis, hingga dalam waktu sekejapan lamanya Tan Ang seolah-olah berubah menjadi bayangan yang banyak sekali jumlahnya berputaran di sekitarnya Lim Tieng Hong. Selain daripada itu, jari tangannya juga memancarkan hembusan angin berwarna hitam, menembus sinar remas surulinya Lim Tieng Hong. Setelah Tan Ang mengeluarkan kepandainya yang istimewa, Tian Unli Seng juga menelat perbuatannya Seng kawan itu. Dari telapakan tangannya menghembuskan serangan makin hebat dengan dibarengi oleh asap merah membara. Kawanan iblis itu begitu mendapat kesempatan baik lantas membuka ofensifnya dengan berbareng, mereka ingin segera membinasakan dirinya pemuda kosan itu. Sayang keinginan mereka itu tidak mudah tercapai, karena Lim Tieng Hong juga bukan seorang anak bawang seperti apa yang mereka anggap semula. Hanya karena barusan memikirkan suatu siasat, maka agak sedikit lengah, sehingga kesempatan itu digunakan oleh lawannya untuk melancarkan serangan sengit. Kini setelah mengetahui bahwa dirinya berada dalam keadaan sangat berbahaya, lalu mengerahkan seluruh kepandainya ilmu seruling, setelah itu ia berkata sambil ketawanya Ring, kawanan iblis jahat, malam ini tuan mudamu akan suruh kalian merasakan hebatnya ilmu silat dari Hang Hang Pitko. Ser, ser. Suara hembusan angin yang keluar dari jai tangannya Lim Tiang Hang terdengar amat nyering. Seruling emasnya bergerak laksana naga terbang, sedang jari telunjuk kirinya mengeluarkan butiran warna putih dengan beruntun sampai kali. Butiran itu adalah serupa hawa tenaga murni yang kelihatannya semacam benda butiran, tapi sebenarnya tenaga dari kekuatan hawa tenaga murni yang dipelajari oleh orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sudah sempurna benar. Menggunakan ilmu serupa ini meski menghembuskan banyak tenaga murni, tapi bagi orang yang sudah sempurna dan tinggi sekali kekuatan tenaga. Dalamnya, senjata serupa itu merupakan senjata yang paling ampuh dan paling sulit dielakan. Maka setelah Lim Tiang Hang menggunakan ilmunya itu, dalam waktu sekejapan, keadaan lantas berubah. Tan Ang yang sedang berputaran dengan seribu bayangannya, mendadak mengeluarkan suara jeritan ngeri, tubuhnya melesat mundur sampai kaki jauhnya. Ternyata ia sudah terkena serangannya butiran hawa Lim Tiang Hang dengan telak, sehingga di bawah pundaknya berlubang dan darah bercucuran membasai sekujur badannya. Setelah orang kedua dari barisan Sam Khoai itu terluka, Tiat Hut Kana semakin murka, rambutnya sampai pada berdiri sehingga mirip dengan bulu landak, matanya yang sipit menjadi merah membara. Sambil keluarkan geraman hebat ia berseru. Anjing cilik, malam ini apabila Hudiamu tidak bisa membuat lobang di dadamu, percuma Hudiamu mendapat gelalar Sam Kiat, tiga jago kuat, di Hang Luipo. Dengan satu gerakan yang sangat gesit ia merangsak dirinya Lim Tiang Hang senjatan kebutan. Besinya diputar sehingga mengeluarkan sinar hitam, nampak mengarah ke dadanya si anak muda. Gerak tipu pukulannya itu merupakan gerak tipunya yang istimewa. Jel kalau tidak perlu sekali, jarang ia keluarkan. Lim Tiang Hang mengetahui hebatnya serangan itu, ia tidak berani menyambuti secara sembarangan. Dengan menggunakan ilmu mengelakan diri Sam Sam Pohokat, ia dapat mengelakan serangan yang hebat itu. Tapi baru saja menghindarkan ancamannya Tiat Hut Kana, Tian Unli Seng dari belakang sudah menyerang dengan serangannya yang mengandung hawa panas laksana bara. Lim Tiang Hang dengan menggunakan tipu pukulan menyapu jagad serulinya diputar menyapu ke belakang dirinya untuk menyambuti serangan musuhnya yang licik itu. Tiba ia rasakan pula sambaran angin. Sikera lengan panjang sudah mengulur lengannya yang benar panjang, menyambar bawah ketiak Lim Tiang Hang. Gerakan sikera lengan panjang itu benar luar biasa gesitnya, sehingga bajunya Lim Tiang Kong kena kejamret dan terlobang. Lim Tiang Hang sangat gusar. Dengan tangan kirinya, sekaligus ia menghujani serangan kepada musuhnya. Gerakan Lim Tiang Hang yang seolah-olah bagaikan banteng kedaton, dengan kepandaya ilmu silatnya tangan kosong dan seruling emas yang dari dua golongan menjadi satu, membuat musuhnya mau tidak mau dia mengakui keunggulannya pemuda itu, sehingga pada lompat mundur sampai tombak jauhnya. Tepat pada saat itu, mendadak terdergar suara jeritan orang yang timbul di suatu tempat yang agaknya tidak jauh dari situ. Dalam suasana malam yang sunyi, suara itu kedengarannya semakin menusuk telinga dan membuat berdiri bulu Roma. Lim Tiang Hang yang sejak tadi memikirkan keselamatannya dirisi pengemis Mat T1 dan Yan Jie, tatkala mendengar suara jeritan itu, dalam hatinya dah merasa kaget. Dengan menggunakan kesempatan selagi lawannya itu lompat mundur, ia juga lantas lompat melesat, dengan gerakan bagaikan kilat ia melayang ke arah datangnya suara jeritan tadi. Tian Un Li Seng yang mengira Lim Tiang Hang hendak kabur lantas berseru sambil ketawa terbahak-bahak, Monyet, malam ini sekalipun kau hendak kabur ke atas langit, cuwon besarmu juga akan tangkap kau kembali. Ucapannya itu segera dibarengi oleh gerakannya yang cepat bagaikan kilat, mengejar di belakangnya Lim Tiang Hang. Perbuatan Li Seng itu segera ditelat oleh kawannya termasuk Te E Un Sauli yang masih belum sembuh betul lukanya. Sejak Lim Tiang Hang unjukkan muka di dunia kau kau entah berupa banyak mengalami pertempuran besar kecil, tapi selamanya belum pernah kaburkan diri dari lawannya. Demikian pula keadaannya di malam itu, meskipun ia agak keripuh, tapi sedikit pun tidak memikirkan untuk kabur. Hanya, suara jeritan tadi telah menimbulkan perasaan khawatirnya terhadap diri Yan Jie dan si pengemis Metu Satu. Siapanya na di belakang dirinya lantas dengar suara jengelkannya Tian Unli Seng yang tidak sedap. Didengarnya, namun ia tidak pedulikan itu semua ia masih tetap kaburkan kakinya ke arah suara jeritan tadi itu. Sebentar kemudian, tibalah ia di tempat tersebut. Ternyata itu adalah sebidang tanah kuburan tua yang morat marit keadaannya. Di atas tanah kuburan itu nampak rebah menggeletak di sana-sini bangkainya beberapa puluh orang, di antaranya masih ada yang merintih-rintih. Baru saja ia hendak memeriksa siapa orangnya yang menggeletak sebagai bangkai itu, mendadak matanya dapat lihat bayangan hitam kecil langsing dengan di belakang gegernya menggendong seseorang, lari menghilang ke dalam rimba. Dengan daya penglihatannya yang tajam, ia segera dapat lihat bahwa orang yang berada di gendongan itu adalah seorang wanita. Hatinya bercekat, tapi baru saja ia hendak mengejar, ternyata sudah tidak ada kesempatan lagi. Sebab Tiat Hut Kana dengan lakunya seperti orang gila, sudah menerjang padanya, sedang senjata kebutan besinya sudah mengancam kepalanya. Lim Tiang Hang merasa cemas berbareng gusar. Ia lalu angkat senjata seruling emasnya untuk menangkis serangan Tiat Hut Kana yang ganas itu dan selanjutnya ujung seruling itu diteruskan ke arah dadanya Tiat Hut Kana sedang tangan kirinya juga melancarkan serangan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat. Tiat Hut Kana yang menerjang secara kalap, tidak menduga kalau Lim Tiang Hang masih mampu menyambuti serangannya. Setelah terdengar nyaring suara benturan kedua senjata, nampaknya agak terkesiap. Namun belum hilang rasa herannya, kekuatan tenaga dalam yang diancarkan oleh Lim Tiang Hang dengan tangan kirinya sudah meluncur ke arah dadanya. Sudah tidak ada kesempatan lagi baginya untuk berpikir lebih jauh, terpaksa ia menyambuti dengan lengan kirinya. Beleduk. Beleduk. Setelah suara beradunya kedua kekuatan terdengar nyaring, lalu disusul dengan suara kerat. Peletak. Sambil berkawak-kawak, Tiat Hut Kana badannya terlempar kembali sampai tombak jauhnya. Setelah itu, masih mundur sempoyongan sejauh tindak, sedang tangan kirinya nampak melesot ke bawah. Ternyata dalam mengadu kekuatan itu, pergelangan tangan Tian Hut Kana telah patah tulangnya hingga wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengucur dras saking menahan rasa sakit yang sangat hebat. Lim Tiang Hang sendiri juga merasa bergolak dadanya, mundur tindak. Tapi belum lagi berdiri tegak, sikera lengan panjang dan sepasang manusia penyebar penyakit dari perbatasan Inlem Burma dengan kecepatan bagaikan angin, sudah berada di hadapannya. Dengan mengambil posisi segitiga, kawanan iblis itu segera mengurung dirinya Lim Tiang Hang dan melancarkan serangannya bertubi-tubi sampai kali banyaknya. Serangan orang itu dilakukan dengan tenaga sepenuhnya dan dilancarkan demikian cepat dan ganas, hingga Lim Tiang Hang yang masih belum mendapat kesempatan memulihkan kekuatan tenaganya hampir saja tidak mempunyai kekuatan untuk melayani mereka. Tiaun Li Seng dengan bangga telah ketawa terbahak-bahak sembari berkata, kunyuk sekarang aku kepingin lihat apa kau masih bisa berlalu congkak lagi. Diejek demikian rupa, Lim Tiang Hang lantas kerahkan kekuatan tenaga murninya, sambil ketawa panjang ia menjawab, kau jangan merasa bangga dulu, belum tentu tuan mudamu tidak mampu melawan kalian kawanan tikus. Setelah itu ia lantas selipkan senjata serulinya di belakang gegernya kedua tangannya menggunakan ilmu Lui Tian Hui Hoan Chiang, sudah menyerang musuhnya dengan tipu pukulannya yang hebat, hingga dalam waktu sekejapan saja sudah melakukan kali serangan. Ilmu pukulan dengan menggunakan tangan kosong itu memang benar sangat hebat, sekalipun batu besar, apabila digempur dengan ilmu pukulan itu lantas menjadi hancur lebur, apalagi badan manusia. Maka setelah Lim Tiang Hang menggunakan tipu pukulannya itu, lantas terdengar suara jeritannya T.E. Un Sauli yang belum sembuh betul dari lukanya. Orang Shishan itu tersapu oleh hembusan angin yang keluar. Dari tangannya Lim Tiang Hang, walaupun demikian, tubuhnya yang gemuk seperti balon sudah terpental sejauh tombak lebih dan mulutnya mengeluarkan darah. Tian Un Li Seng yang menyaksikan saudaranya telah rubuh, lantas menjadi kalap, sambil lulur tangannya ia mengeram, kunyuk tuan besarmu akan adu jiwa dengan kau. Setelah itu ia lalu melancarkan serangan dengan beruntun, dan setiap serangannya selalu mengarah jalan darah terpenting di anggota badan Lim Tiang Hang. Yang barusan telah mengerahkan kepandayan dan kekuatannya, dalam waktu segebrakan saja sudah berhasil merubuhkan dirinya T.E. Un Sauli. Namun ia sendiri juga sudah tersengal-sengal, dadanya dirasakan sudah menggolak, napasnya membiru, maka ketika didesak demikian rupa oleh Tian Un Li Seng, ia terpaksa mundur sampai kaki jauhnya. Sikera lengan panjang yang melihat ada kesempatan baik, lalu ulur lengannya yang panjang, menyerang Lim Tiang Hang dari setiap jurusan. Sikera lengan panjang ini merupakan anggota termuda dalam barisan Sam Khoai, juga merupakan orang yang paling sukar dilayani. Kekuatan tenaganya sangat besar, sifatnya sangat kejam dan buas. Ilmu mengelakkan diri Lim Tiang Hang yang dinamakan Sam Sam Pohokat, meski luar biasa dan sudah tidak ada tandingannya, tapi oleh karena ia sudah bertempur hampir semalam suntuk, sudah tentu merasa lelah. Dengan demikian, sudah tentu gerak kakinya mulai agak kendor. Sikera lengan panjang dan Tian Un Li Seng dalam barisannya yang semula terdiri dari orang, tapi kini hanya tinggal orang sifat mereka yang memang sangat buas, kini bertambah buas lagi. Mereka mengeram tidak hentinya, tangan mereka terus melancarkan serangan secara kalap, hingga menimbulkan hawa dingin dan panas, yang mengurung dirinya Lim Tiang Hang. Sembari melawan, Lim Tiang Hang hatinya terus berpikir, sebab sampai pada saat itu, ia masih belum tahu benar, apa sebabnya mereka itu mengerubuti. Dirinya dan agaknya sudah bertekad hendak membinasakan dirinya. Ia anggap bahwa yang paling penting ialah selekasnya supaya ia dapat mencari dirinya si pengemis metu satu dan Yan Jie. Tapi, serangannya dari lawannya itu, hampir membuat ia tidak dapat kesempatan untuk loloskan diri. Dalam cemasnya ia lantas mementak dengan suara keras, jika kalian masih tidak mau tahu gelagat, jangan kalian sesalkan kalau si Oya-Mu nanti turunkan tangan kejam. Ucapanmu ini untuk menggertak siapa lihat serangan jawabnya Tian Unli Seng sambil ketawa dingin. Setelah itu, ia lalu putar tangannya yang besar, kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Lim Tiang Hang sambuti serangan itu sambil ketawa dingin, selagi hendak balas menyerang, mendadak dari jauh terdengar suara bentakan orang, berhenti. Berbareng dengan itu, di dalam medan pertempuran itu tiba muncul dirinya seorang. Pertengahan umur itu berbadan tinggi besar. Berpakaian baju kulit warna merah saur dan bertopi warna merah. Sikra lengan panjang dan Tian Unli Seng, belum melihat datangnya orang tersebut, segera tarik mundur serangannya, kemudian lompat mundur dan memberi hormat kepada orang tersebut. Seraya berkata, kami berdua menjumpai Suncu. Orang tinggi besar itu yang ternyata salah satu Suncu, nama suatu jabatan. Sambil ulapkan tangannya lantas berkata kepada Lim Tiang Hang, jika cuan masih menyayangi jiwatuan, sebaiknya segera menyerahkan nyali naga itu kepada kita, mungkin kita masih dapat berunding mengenai hal yang lainnya. Jikalau tidak, susah dikata apa akibatnya. Lim Tiang Hang dapat menyaksikan bagaimana sikap Sikra lengan panjang dan Tian Unli Seng terhadap orang itu yang demikian menghormatinya lantas dapat menduga bahwa orang itu pasti mempunyai kedudukan tinggi dalam Hang Lui Po, namun ia tidak juri, bahkan sebaliknya, ia ketawa terbahak-bahak kemudian berkata, kau siapa? Bagaimana kau berani? Mengeluarkan perkataan begitu besar terhadap aku? Apakah kau kira aku akan takut dengan gertakanmu itu orang itu dengan sikapnya yang angkuh? Kepalanya mendengak ke atas dan berkata dengan suara dingin, dalam Hang Lui Po ada seorang suncu yang bernama Lui Beng, itu adalah aku. Kau sebagal seorang yang sudah lama berkecimpungan di dalam kalangan Kang. Oh, tentunya juga pernah dengar itu nama. Lim Tiang Hang gelengkan kepalanya, sambil ketawa geli ia menjawab, aku belum pernah dengar itu nama, aku juga tidak mengerti apa artinya suncu. Orang tinggi besar itu, jabatannya dalam Hang Lui Po adalah Lem Mo Suncu, yang merupakan salah satu dari tiga suncu. Kedudukannya tinggi sekali. Menurut peraturan dalam Hang Iui Po, jika tidak mempunyai kepandaya ilmu silat istimewa, tidak bisa menjabat kedudukan tersebut. Maka itu, ia tadinya mengira bahwa dengan menyebutkan nama dan jabatannya itu, pasti dapat membikin kedar hatinya Lim Tiang Hang. Siapanya nalim Tiang Hang sedikit pun tidak pandang padanya, sikapnya Lim Tiang Hang itu, tidak ubahnya sebagai satu hinaan terbesar bagi suncu itu. Maka ia lantas delikan matanya dengan hati mendongkol. Sekonyong-konyong ia maju menghampiri, tangannya bergerak menyerang Lim Tiang Hang. Perbuatannya Iiu menandakan betapa kejam dan ganasnya Lem Mo Suncu itu, dengan tanpa memberi peringatan lebih dulu, sudah menyerang secara ganas. Lim Tiang Hang yang sudah tahu menghadapi musuh tangguh, maka selalu waspada untuk menghadapi serangan yang dilakukan secara tiba. Oleh karena itu, maka sebelum serangan Sancu itu mengenakan sasarannya, Lim Tiang Hang sudah geser kakinya, dengan manis sekali dapat menghindarkan serangan tersebut. Tepat pada saat itu, dari tengah udara terdengar suara bentakan yang keras, Kong Cu silahkan mengasuh dulu, biarlah aku si pengemis yang membereskan manusia keparat itu. Suara itu disusul oleh meluncurnya tubuh seorang yang segera menyambuti serangan Lem Mo Suncu tadi. Kedua pihak nampak mundur setindak dengan badan sempoyongan. Lem Mo Suncu terperanjat. Ia yang selamanya pandang tinggi kepandainya sendiri, apalagi selama berkelana di dunia Kang Ouya belum pernah menemukan seorangpun yang dapat mengimbangi kekuatannya. Ia melirik dengan matanya yang tajam, segera dapat lihat bahwa orang yang baru muncul itu ternyata adalah seorang pengemis pinjang dengan wajah penuh berwok. Sesaat wajahnya lantas berubah, kemudian berkata dengan suara yang mendongkol, Hang Lui Po dengan Kai Pang, perkumpulan kaum pengemis, selamanya belum pernah kebentruk. Kau pengemis ini, dengan hak apa kau hendak mencampuri persoalan ini? Pengemiya pinjang itu menjawab sambil ketawa terbahak-bahak, aku pengemis tua adalah menjabat jabatan sebagai pengurus bagian luar dari Hang Hang Cai. Dengan berani mati kau menganggu Kong Chu kita, mengapa aku tidak boleh mencampuri soal ini? Sebagai seorang Kang Ou Kauakan, Lui Beng sudah tentu pernah dengar nama perkumpulan Hang Hang Cai yang sangat misterius itu dan kini ia baru tahu bahwa Tu Liong Kong Chu itu adalah seorang Kong Chu dari perkumpulan yang sangat misterius dan berpengaruh itu. Dengan ketawa sinisya lantas berkata, Oh Tuan kiranya adalah pahlawan dari Hang Hang Cai yang bergelar Tian Li Tui Hang Pokai, pengejar angin si pengemis pinjang. Hang Lui Po sebetulnya tidak ada permusuhan apa dengan Lim Kong Chu. Hanya beberapa kali ia pernah mengeluarkan ucapan sombong, yang katanya hendak menyapu bersih orang yang menganut ilmu kegaiban di daerah perbatasan. Oleh karena itu, maka Po Chu dari Hang Lui Po telah mengutus Xiao Pekai datang kemari untuk mencari kebenarannya berita itu. Dan benar saja ia ada begitu jumawa sikapnya terhadap orang kita. Buat orang dunia Kang O, terhadap nama Hang Hang Cai sedikit banyak umumnya pada menaruh rasa hormat dan jari. Hang Lui Po meski berada di luar daerah Tiong Goan, tapi juga pernah dengar itu nama, maka setelah si pengemis pinjang itu beritahukan asal-usulnya, sikapnya Lem Mo Sun Chu segera berubah. Lim Tiang Hang yang menyaksikan sikap yang sedemikian cepatnya, lantas berkata sambil ketawa dingin, apakah kalian bukannya mengandung maksud hendak merampoknya linagaku yang sudah berbatu itu? Kenapa sekarang kau berbalik menuduh aku hendak menjagoi rimba persilatan? Memang benar, aku si orang shilim yang sudah terjunkan diri dalam kalangan Kang O dengan menganut aliran yang benar, sudah tentu mempunyai maksud hendak menyapu segala kawanan jahat untuk menyelamatkan dunia. Jika Hang Lui Po tidak bisa mengkoreksi dirinya sendiri, ada satu hari pasti mengalami nasib akan dibersihkan. Kalau tadi di wajahnya Lem Mo Sun Chu masih ada sedikit senyuman di bibirnya, tapi kini telah berubah merah padam. Sambil ketawa dingin dia berkata, sungguh sombong sekali perkataanmu itu. Aku di sini dengan secara lancang sebagai wakilnya Po Chu, mengundang kau datang ke Hang Lui Po dan Hang Lui Po setiap waktu membuka pintu untuk menerima kunjunganmu. Di saat Hang Lui Po nanti sudah mengunjukkan kejahatannya secara nyata itulah saatnya pula bagi aku sih. Orang shilim akan datang untuk membasmi kejahatan itu, kalian tunggulah saja. Huh, huh, tanda petik. Sebagai jawabannya Lem Mo Sun Chu cuma keluarkan suara dari hidung berulang kali, lalu ulapkan tangannya kepada kawannya. Dalam waktu sekejapan saja, Sun Chu itu dengan membawa orangnya yang terluka sudah menghilang dari depan masa Lim Tiang Hang dan pengemis bin Chang. Suatu pertempuran yang amat dasyat, kini telah berakhir. Lim Tiang Hang karena khawatirkan keselamatannya Yan Jiye dan si pengemis mati satu, maka setelah Lem Mo Sun Chu bersama kawannya berlalu, ia segera berjalan ke tempat di mana tadi kedapatan banyak bangkai. Ketika ia memeriksa orang yang sudah pada rebah menjadi bangkai itu, ternyata semuanya ada memakai pakaian kulit warna merah saur dan bertopi warna merah tua. Dandanannya itu ada serupa benar dengan dandanannya Lem Mo Sun Chu. Luka yang membawa kematian mereka, semua ada tanda luka dari senjata pedang, tapi ilmu pedangnya orang yang membinasakan mereka itu sesungguhnya. Sangat aneh dan ganas. Setiap bekas luka ada tanda palang merah, bahkan luka itu semuanya di bagian perut seng korban. Ia memeriksa lama sekali, namun masih tidak dapat tahu itu ada ilmu pedang dari golongan mana, maka ia lalu berpaling dan menanya kepada si pengemis pin Chang, Tahukah kau, ini ada ilmu pedang dari golongan mana si pengemis pin Chang buka matanya lebar, otaknya diputar, tapi kemudian menjawab sambil gelengkan kepala, ini ada serupa pedang dari golongan gaib yang sangat aneh. Dari luka seng korban dapat diduga, bahwa orang yang turun tangan ini ada mempunyai bukan saja kepandayan tinggi, tapi juga kekuatan tenaga dalam yang sangat sempurna. Sayang aku tidak tahu ilmu pedang dari golongan mana. Sejenak Lim tiang hang berdiam, kemudian dengan tiba ia menanya, mengapa orang ini bisa datang secara tiba untuk mencari aku dengan sikap bermusuhan? Dan bagaimana kau bisa tahu kalau aku berada di sini? Sikapnya si pengemis pin Chang itu mendadak berubah sikapnya menjadi sungguh, sambil menghelak. Napas panjang ia menjawab, Hang Luipo adalah satu perkumpulan atau partai terbesar di daerah Sihek, Barat, di sebelah utara jalan ke Gunung Tiansan, merupakan satu kerajaan besar, pengaruhnya tidak boleh kita pandang ringan. Mereka sudah lama ingin pentang pengaruhnya ke daerah Tionggoan dan kali ini, mungkin saja ada kebetulan. Tapi menurut pikiranku, Kong Cu kita sudah kebentrok dengan mereka, selanjutnya lebih baik berlaku hati sedikit. Cuma, kita juga tidak boleh unjukkan sikap lemah terhadap mereka. Hang Hang Cai ada mempunyai cukup tenaga untuk menghadapi tantangan dari mana saja. Kong Cu, lakukanlah semua usahamu dengan hati tabah. Jika kau anggap perlu bantuan tenaga, kau boleh keluarkan perintah dengan tanda partaimu yang berupa binatang Kielin itu, setiap saat ada orang yang akan datang membantu. Setelah itu ia ketawa terbahak-bahak, kemudian berkata pula, ada kesempatan untuk menguji kekuatannya Hang Luipo merupakan satu kerajaan dari daerah Barat itu, sesungguhnya juga merupakan satu hal yang mengembirakan hati. Kemudian sambil luruskan kedua lengannya ia menanya, Kong Cu ada perintah apa? Lim Tiang Hang sambil mengawasi bangkai yang menggeletak di tanah itu sejenak, lalu berkata buat urusan lain, Aku tidak berani memerintahkan kau, cuma ada satu hal, aku minta bantuanmu, ialah mengenai dirinya Yan Jie, putrinya Heng Ling Chun Lo dan si pengemis Matu Satu, yang sampai sekarang belum ketahuan di mana adanya, harap Kasuka segera tolong untuk mengadakan penyelidikan. Jika ada terjadi apa atas diri mereka, harap Lekas beritahukan padaku. Setelah itu ia lantas menyoja dan meninggalkan si pengemis pincang itu. Bapak 41 Setelah berpisahan dengan si pengemis pincang, Lim Tiang Hang buruk pulang ke rumahnya Sin Soan Cukat. Lukanya Sin Soan Cukat sudah hampir sembuh. Hanya wajahnya yang kelihatan pucat pasi. Saat itu ia sedang mondar-mandir di pertengahan rumah dengan hati cemas. Tatkala melihat kedatangannya Lim Tiang Hang, ia lantas buruk menanya, kau sudah melihat mereka atau belum? Lim Tiang Hang gelengkan kepalanya, lalu menceritakan semua pengalamannya seperginya dari rumah. Sin Soan Cukat lalu berkata sambil menghela napas panjang. Dengan demikian, maka selanjutnya di dunia Kang Ou akan timbul banyak urusan. Titik Lim Tiang Hang mengerti apa yang dimaksudkan dengan perkataannya orang tua itu, ialah ditujukan kepada Hang Lui Po yang hendak pentang sayapnya ke daerah Tionggoan, tapi soal ini bukan merupakan soal yang ia ingin tahu pada saat itu, maka ia segera memotong dan menanya, dengan kira bagaimana Lo Chiampo E semalam mendapat luka. Dengan wajah muram dan sambil menghela napas panjang Sin Soan Cukat menjawab, Lohu adalah seorang yang tidak berguna, sehingga timbul ini urusan, lalu ia menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Kiranya malam itu Sin Soan Cukai setelah minum beberapa cawan arak untuk menghilangkan perasaan hatinya yang pepat, lalu masuk ke dalam kamarnya, tapi ia masih selalu terganggu pikirannya dengan adanya firasat kurang baik di wajahnya Lim Tiang Hong, yang diduga akan terjadi apa atas dirinya anak muda itu. Dengan seorang dirinya keluar lagi dari kamarnya dan menyelidiki keadaan seluruh ruangan dalam rumahnya yang besar. Ia melongok ke dalam kamarnya yang jiet, ternyata masih nyala lampunya. Ia mengerti perasaannya gadis itu karena memikiri dendam sakit hati ayahnya, hingga tidak bisa tidur. Dari luar jendah ia-ia memberi nasihat beberapa patah kata kepada gadis cilik itu, kemudian ia berlalu dan menuju ke kamarnya si pengenis metu satu. Dari dalam kamar si pengemis tua itu, terdengar suara orang mengorok hingga Sin Soan Cukat tahu bahwa pengemis tua itu sedang tidur nyenyak. Ia lalu balik lagi ke dalam kamarnya sendiri. Ia duduk di atas kursi untuk memikirkan kera bagaimana hendak melaksanakan penuntutan balas sakit hati bagian jie. Mendadak. Suara yang sangat halus sekali memecahkan kesunyian suasana malam. Sebagai orang Kang Oukawakan, sudah tentu ia tahu apa artinya suara demikian. Diam ia terkejut dan berkata kepada diri sendiri. Benar ada urusan. Serentak ia berbangkit, tapi selagi hendak melompat keluar dari iubang jendela, mendadak dapat lihat berkelebatnya bayangan manusia, tiat hutkana dari Hang Lui Po, seolah-olah bayangan setan sudah melayang masuk ke dalam kamarnya, dengan suara dingin ya renanya, Tuliong Kong Cu yang baru ini menggegerkan dunia Kang Ouk, apakah berdiam di rumahmu? Sahabat, kau ini siapa? Dan apa perlunya mencari? Dia? Yeayamu adalah salah satu dari jago di Hang Lui. Po? Nama gelarku adalah tiat hutkana. Apa maksudnya aku mencari dia? Ini bukan urusanmu. Aku hanya menanya padamu, dia berdiam di rumahmu atau tidak? Sin Soan Cukat adalah seorang Kang Oung ternama, sudah saja tidak sedih dihina demikian rupa. Tapi tatkala. Mendengar disebutnya nama Hang Lui Po, dalam hatinya Dam juga terperanjat. Walaupun demikian, ia toh tidak mau mandah digertak begitu saja. Maka ia lantas menjawab, Tuliong Kong Culim Siau Hiap, memang benar pernah datang ke pondoku ini tapi di mana adanya dia sekarang, aku tidak tahu. Kalau kau ada urusan apa, boleh kau tinggalkan pesan kepada Lohu saja, nanti aku sampaikan padanya. Tapi tiat hutkana berkata sambil ketawa dingin. Kau ada orang macam apa? Dan dengan tidak diduga-duga, ia lantas sodorkan tangannya. Dari telapakan tangannya mengeluarkan kekuatan yang mengandung hawa dingin, meluncur keluar menyerang Sin Soan Cukat. Kedua orang yang berdiri berhadapan dalam sejarah Kira Kaki itu. Walaupun Sin Soan Cukat adalah seorang Kang Oung Kawakan, tapi juga tidak menduga kalau orang dihadapannya yang diperlakukan secara sopan itu bisa mengeluarkan serangan secara curang. Dalam gugupnya ia terpaksa menyambuti dengan tangannya, tapi ternyata sudah terlambat, serangan itu mengenakan dengan tepat di bagian dadanya, hingga mulutnya menyemburkan darah segar dan tubuhnya lantas rebah tidak ingat orang lagi. Setelah mendengar penuturan itu, Lim Tiang Hang lantas berkata sambil kerutkan keningnya. Berdasar pengalaman Bo Ampue, dari orang yang bertempur dengan Bo Ampue itu, satu persatu merupakan orang kuat gelongan kelas satu di dunia Kang Oung. Jika benar Yan Jie diketemukan oleh mereka, ada sulit sekali dapat lolos dari tangan mereka. Namun Bo Ampue masih merasa sangsi, Yan Jie ada kemungkinan sudah ditolong oleh itu orang yang menggunakan ilmu pedangnya yang aneh membinasakan orangnya Hang Luipo dan kemudian gendong pergi padanya. Kala itu, sebetulnya Bo Ampue hendak mengejar untuk menyaksikan siapa adanya itu orang, tapi Bo Ampue terus dikepung oleh orang dari Hang Luipo itu, sehingga tidak bisa lepas dari tangan mereka. Sekarang setelah mendengar penuturan Lo Chi Ampue, maka Bo Ampue mengertilah sudah bahwa kedatangan mereka itu sudah direncanakan terlebih dahulu dan ternyata ada mengandung maksud tertentu. Ditinjau dari pembicaraan mereka, kedatangan mereka itu kalau bukan secara sengaja mencari story. Tentunya ada orang yang mengogok-ogok, sehingga kau dimusuhi oleh orang Hang Luipo. Perkara Hang Luipo, untuk sementara kita tak usah bicarakan dulu, yang paling penting pada dewasa ini ialah, dengan care bagaimana kita harus mencari adik Yanjie. Karena Heng Lin Chion Lo Lo Chi Ampue cuma mempunyai putri satunya. Jika ada terjadi apa atas dirinya, bagaimana Bo Ampue nanti ada muka untuk bertemu dengan Heng Lin Chion Lo Lo Chi Ampue di alam baka. Heng Lin Chion Lo semasa hidupnya, entah berapa banyak jiwa yang pernah ditolong olehnya. Kalau Tuhan memang adil, tidak nanti sampai putrinya yang cuma satunya itu mendapat selaka demikian orang tua itu menghibur Lim Tiang Hong, meskipun dalam hatinya sendiri juga merasa cemas. Saat itu sudah jam pagi, Lim Tiang Hong mendadak berbangkit dari tempat duduknya dan hendak pergi lagi. Sin Sun Cukat melihat di wajahnya anak muda itu masih belum sirna tanda firasat jeleknya, maka juga lantas bangun dan mencegah padanya sembari berkata, kau sudah bertempur hampir semalam suntuk. Mengasolah sebentar dulu, nanti setelah terang tanah aku akan pergi bersama Tama Kau. Bo Ampue tidak merasa letih. Jika Bo Ampue tidak mengejar waktu, jiwa adik Yanjie nanti sangat berbahaya. Sin Sun Cukat tetap mencegah dengan berkata, mati atau hidupnya sesuatu orang, sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menolong orang, tidak perlu mengejar waktu dengan tanpa menghiraukan keadaan badan sendiri. Ia tarik dirinya anak muda itu ke dalam ruangan lagi, tepat pada saat itu, dari luar kedatangan seseorang, dengan jalan sempoyongan orang itu berseru, pengemis tua malam ini benar mengalami nasib sial. Berbareng dengan itu, lantas muncul dirinya si pengemis mati satu. Dengan napas tersengal-sengal, bajunya yang banyak tambalan, kelihatan robek di sana-sini, bahkan masih ada tanda darah yang mengalir di tubuhnya. Dapat diduga bahwa pengemis tua itu malam itu tentu habis melakukan pertempuran hebat. Lim Tiang Hang segera menubruk padanya sembari menanya, Loh Koko, kau terluka. Bukan cuma terluka saja, kalau bukan itu pelajar miskin tiat Hie Sieseng yang dia memberi bantuan, jiwaku barangkali siang sudah melayang ke akhirat. Sin Soan Cukat yang khawatirkan keselamatan Yan Jie buru menanya, apakah kau tidak lihat Yan Jie? Menurut keterangan tiat Hie Sieseng, dia sudah ditolong oleh seorang wanita berkedok yang mempunyai kepandayan ilmu pedang istimewa anehnya. Ia tidak kenal dengan wanita itu, juga tidak tahu dari golongan mana dan apa maksudnya menolong dirinya Yan Jie. Bicara sampai di situ, mulutnya sudah menyemburkan darah hitam dan badannya rubuh di atas kursi. Lim Tiang Hang buru mengeluarkan sebutir pil Soat Somwan dan dijejalkan dalam mulutnya seraya berkata, Loh Koko, kau jangan banyak bicara dulu, tenteramkanlah pikiranmu. Hakikatnya, saat itu si pengemis tua itu memang sudah duduk bersilah sambil pejamkan kedua matanya. Untuk sesaat lamanya suasana dalam ruangan yang luas itu tampak sunyi senyap, di wajahnya ketiga orang itu nampak tegas perasaan gelisahnya. Lim Tiang Hang juga bersemedi untuk memulihkan tenaganya, sedang dalam otaknya terus berpikir siapakah wanita misterius yang menggendong Yan Jie itu. Ia bawa kabur dirinya Yan Jie, dengan maksud baik atau jahat? Untuk selanjutnya, kemana harus mencari padanya? Sebagai manusia, Lim Tiang Hang tidak terluput dari gangguan perasaan kemanusiannya. Buat ia, di samping Ye U Koe Ye Eng, Yan Jie ada merupakan kawan perempuannya yang terdekat dan erat hubungannya dengan ia. Ia ada mempunyai kewajiban untuk melindungi dirinya gadis cilik itu. Di samping itu, dalam hatinya diam juga tumbuh suatu perasaan aneh, tapi perasaan itu telah tertutup oleh budi pekertinya yang tinggi, namun pada satu waktu, bisa juga meledak tanpa bisa direm perasaannya itu. Dan setelah Yan Jie kini hilang dari depan matanya, ia baru merasa betapa pentingnya gadis itu bagi dirinya. Dalam lamunannya, ia seolah-olah dengar ratapannya gadis itu, Engkohong. Engkohong, kau ada di mana mengapa kau tidak datang menolong diriku? Lekaslah. Angin dingin meniup, hingga membuat ia segera tersadar dari lamunaannya, ternyata cuaca sudah menjadi terang. Ia lantas berbangkit dari tempat duduknya, kala itu ternyata si pengemis metasatu sudah sembuh lukanya dan sedang berbicara dengan Sin Soan Cukat. Ia buru menghampiri dan berkata kepada mereka, Cukat lociam poe, marilah kita lekas berangkat. Boleh juga, tapi barusan setelah kita berdua mengadakan perundingan, kita anggap lebih baik kita mencari secara berpencaran. Kau boleh minta bantuannya orang dari Hang Hang Tai, sedangkan kita boleh minta bantuannya golongan Kepang, pengemis. Begitu dapat kabar, satu sama lain boleh segera menyampaikan kabar itu. Lim Tiang Hang yang sebenarnya tidak begitu suka berjalan ramai, maka ia segera menyetujui usul Sin Soan Cukat. Dengan demikian, mereka bertiga lantas berpencaran mencari Yan Jiye.